Halo sobat-sobatku semua, para subscriber dan sekaligus para penonton video kali ini Dimana saya mau sampaikan bahwasannya Ada rancangan Tuhan dalam setiap hidup kita Jadi perlu kita sadari bahwasannya di setiap hidup kita Terdapat satu rancangan ilahi yang terdapat dalam hidup kita Dimana Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita Berdasarkan takdir dan kodratnya Hidup adalah suatu kesempatan Hidup itu adalah satu kesempatan yang sangat berharga dan sangat bernilai Bagi kita Supaya kita mau menyembah dia beribadah kepada dia Menyenangkan hati Tuhan dan bahkan Supaya kita mau melayani Tuhan Kita mau menjadi pelayannya Tuhan Dimana Tuhan berada disitu kita berada Dimana kita menjadi pelayan Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Hidup ini bagaikan Bejana Yang sudah siap dibentuk Hidup kita ini bagaikan Hidup kita ini bagaikan bejana yang sudah disiap-siap dibentuk oleh Tuhan Kita adalah bejana-bejananya Tuhan Tuhan yang akan memproses kita Membentuk kita Karena ada waktunya kita dipermuliakan Ada waktunya kita diproses Ada waktunya kita menuai hasil taburan kita Dan ada pula waktunya bagi kita menabur-menabur kebaikan Dimana Tuhan merancangkan rancangan yang indah Di dalam setiap hidup kita Dimana Seperti Bulu yang terkulai Dari induknya Dari sumbernya Demikianlah kita Yang terkulai Terlepas Dari induk kita Yaitu Tuhan Sumber kita Dimana Tuhan Tidak mematahkan bulu itu Tidak mematahkan harapan kita Tetapi Tuhan Membentuk bulu itu Menjadi jauh lebih berharga lagi Tuhan Membentuk hidup kita Menjadi jauh lebih berharga Jauh lebih bermilai lagi Kita Bagaikan sumbu Yang telah pudar Sumbu api yang mau pudar Yang mau mati Tapi ingat Tuhan Tidak memadamkan kita Tuhan Tidak mematikan kita Tuhan tidak memadamkan Harapan kita Tetapi Tuhan Menjadikan kita Lebih terang lagi Kita dijadikan Tuhan Lebih terang Lebih terang Dan menjadi terang Jadilah terang dunia Di saat dunia ini gelap Kita sebagai Anak-anak Tuhan Kita menjadi Terang-terang Terang-terang Di seluruh dunia Kita sebagai Anak-anak Tuhan Kita menjadi Penerang bagi dunia Kita memberkati Orang-orang Sesama kita Manusia Kita mengasihi Sesama kita Manusia Kita memberkati Mereka Walaupun mereka Beda agama Bahkan ketika Mereka Menyakiti kita Ketika mereka Mengutuki kita Atau membenci kita Kita Tetap Memberkati mereka Seperti Lagu Ruhani Yang kira-kira Liriknya seperti ini Bulu yang terkulai Takkan dipatahkannya Dia akan jadikan indah Jauh lebih berharga Sumbu yang telah pudar Takkan dipadamkannya Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaannya Bulu yang terkulai Yang terlepas dari induknya Tidak dipatahkan oleh Tuhan Tapi Tuhan membentuknya Menjadi jauh lebih berharga lagi Bahkan sumbu Yang sudah mau pudar Sudah mau mati Mau padam Tuhan tidak mematikannya Tidak memadamkannya Tetapi Tuhan Menjadikan sumbu Yang sudah Mulai pudar itu Dijadikan lebih terang lagi Supaya bisa menjadi terang dunia Untuk kemuliaan Tuhan Dimana hidup kita itu Adalah satu Kesempatan yang Sangat berharga Untuk kita membuktikan Kepada Tuhan Pengambaan kita Pelayanan kita Kesungguhan hati kita Untuk melayani Tuhan Dimana ketika kita Melayani Tuhan Kita menjadi makhluk Yang rendah Seorang pelayan Itu adalah Orang yang rendah Dicaci Dimaki Disuruh-suruh Bahkan ketika Dimarah-marahi Harga dirinya Diinjek-injek pun Kita sebagai pelayan Kita terima Tapi percaya saja Ketika orang itu Merendahkan kita Tuhan Akan merendahkan Orang itu Karena kita hidup Untuk melayani Tuhan Kita hidup Untuk Tuhan Kita hidup Mengabdikan hidup kita Untuk Tuhan Bukan untuk manusia Kita peduli Kepada sesama manusia Kita mengasihi Sesama manusia Semuanya Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Karena itulah Salah satu Perintah utama Di dalam Taurat Tuhan Kita itu Sebagai orang Kristen Kita gak boleh Kita gak boleh Mengkafir-kafirkan Kita gak boleh Memusrik-musrikan Memurtad-murtadkan Memfasik-fasikan Orang lain Itu gak boleh Walaupun Di dalam Alkitab Di dalam kekristenan Kisah-kisah Kristen Memang ada Kata murtad Musri Kafir Itu ada Tetapi kita Sebagai orang Kristen Kita tidak Diperkenankan Untuk Memfonis orang lain Kita tidak Diperkenankan Untuk Menghakimi orang lain Tetapi Kita diperintahkan Untuk mengasihi orang lain Untuk memaafkan Kesalahan orang lain Sekalipun Orang itu Melukai perasaan kita Sekalipun Orang itu Berbuat dosa Yang sangat besar Di hidup kita Kita Tetap Memaafkan dia Walaupun Kita pernah Di fitnah Sekalipun Orang-orang Gak tahu Sebenarnya Kita di fitnah Nama kita Menjadi jelek Tapi Tuhan tahu Tuhan tahu Kenyataan Kebenaran Tentang kita Baik dan buruknya Kita Itu memang Tergantung perilaku Kita Tapi ingatlah Perilaku kita Akan mendapatkan Penilaian yang berbeda Di setiap orang Karena kita Gak tahu Orang mana Yang suka kepada kita Dan orang mana Yang sebenarnya Benci dengan kita Tetapi Sebagai Orang beriman Marilah Kita Berjabat tangan Kita Menjalin hubungan Sesama manusia Kita Kasih Sesama manusia Kita Menjalankan Hukum Tahu Tuhan Hukum Mengasihi Hukum Kasih Kita Sebagai Umat beragama Kita Cinta Damai Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Jangan lupa Terima kasih